Domine Patris, Acik, Ibu Salam, Ate, Dominus Hobis, Cum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjeningan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan ala kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang kami bersyukur kepadamu karena roh kudus yang kau utus sesuai dengan janji putramu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan dan kerendahan hati kepada roh kudus sebagai roh kebenaran yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Bukan mengikuti pemikiran-pemikiran pribadi. Ajarilah kami untuk taat kepada ajaran gerejamu sesuai dengan tradisi suci yang berdasarkan kitab suci sebagai sabdamu yang sempurna, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injilari ini mewartakan kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang menjanjikan roh kudus, yang akan memimpin kita sampai pada seluruh kebenaran, kebenaran seturut dengan kehendak Bapak dan Tuhan kita Yesus Kristus. Roh kudus membimbing kita sesuai dengan kehendak Bapak dan Putra. Itulah sebabnya Yesus bersabda, Roh tidak akan mengatakan apa yang dikehendakinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya dari Bapak dan dari Sang Putra. Itulah kebenaran yang mengalir dari roh kudus, kebenaran sejati, berbeda dengan kebenaran-kebenaran manusiawi, orang tertentu yang bahkan berlawanan dengan kehendak Bapak, kehendak Putra, kehendak roh. Meskipun dengan mengutip teks-teks tertentu dari kitab suci, tetapi dipelintir, ditafsirkan sesuai maunya sendiri. Dalam Injil hari ini jelas Yesus Kristus menunjukkan kepada kita dalam hubungannya dengan Bapak dan Roh kudus, bahwa karunia iman harus dibagikan dan diwartakan secara benar menurut kehendaknya, bukan menurut selera kita. Itulah kebenaran sejati dari roh kudus, roh kebenaran. Kebenaran ini memotivasi kita untuk terus dengan rendah hati mempersembahkan hidup kita dalam perkataan dan perbuatan yang penuh kasih kepada semua yang kita jumpai dan penuh hormat kepada pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah sendiri. Dalam hal iman, kita menghargai dan memuliakan harta rohani sesuai dengan tradisi yang kita imani berdasarkan penafsiran yang benar terhadap kitab suci dan sesuai dengan ajaran gereja katolik yang kudus. Bukan sesuai selera pribadi, apalagi dengan dalih ilmiah. Namun ternyata ngawur belaka dan keluar dari konteks sejarah keselamatan yang dirancang oleh Allah sendiri. Orang-orang tertentu membelokkan sejarah keselamatan itu sesuai dengan seleranya. Kita ambil contoh, ada hamba-hamba Tuhan tetapi pewartaannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya dengan mengajarkan bahwa Maria melakukan hubungan intim dengan Bapak Yosef sehingga lahirlah adik-adik kandung Yesus Kristus. Mereka mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus memiliki adik kandung. Semua itu tentu ngawur. Tidak sesuai dengan teks kitab suci, tradisi suci yang diteruskan oleh para rasul dan para penggantinya, dan juga ajaran gereja kita. Tentang Yesus yang memiliki adik kandung misalnya, dapat kita lihat dari cuplian video ini. Kalau kita memeriksa Alkitab dengan lebih teliti, maka saya percaya bahwa Yesus itu mempunyai saudara-saudara hasil hubungan Yosef dan dan Maria. Alkitab memang mencatat bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara. Mengajar di Nasaret. Orang banyak berkata, Bukankah dia anak Yusuf dan Maria? Bukankah adik-adiknya bersama dengan kita? Lalu dari adik-adik yang disebut, saudara-saudara Yesus yang disebut, salah satunya adalah Jakobus. Siapa Jakobus? Jakobus adalah penulis surat Jakobus dalam Alkitab. Tetapi yang menarik, itu yang saya bilang, kenapa saya sebut Maria hebat? Karena Jakobus tidak pernah berkata bahwa dia adik Tuhan Yesus. Betul? Karena kalau dia adik Tuhan Yesus, dia bergelar Habib. Keturunan langsung Habib. Tetapi kalau sudah baca Jakobus pasal 1, dikatakan apa? Aku Jakobus, hamba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Berarti Maria begitu hebat, dari kecil dia mendidik anak-anaknya yang lain dengan mengatakan, itu bukan kakak kamu. Tetapi itu adalah kesempatan Tuhan bagiku untuk melahirkan Allah yang menjadi sama dengan manusia. Karena itu, Jakobus tidak pernah berkata, itulah kakakku. Ngerti sampai di sini? Yusuf, seperti dikatakan tadi, mau menikahi Maria, tidak tahu kalau Maria melahirkan Yesus. Dan hanya itu yang nanti dia pelihara. Tapi Yusuf di dalam pikirannya, sebagai calon suami atau suami pada umumnya, pasti dia memiliki keturunan. Kalau ada anak yang sulung, anak pertama, berarti anak ada anak kedua, tidak dikatakan bahwa Maria melahirkan dalam hidupnya satu-satunya anak yang bernama Yesus. Dan tidak ada lagi anak lain. Tidak ada ayat yang menyebutkan seperti itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melihat cuplian itu, akal sehat kita sudah mengatakan betapa ngawur penafsiran itu. dan itu tidak sesuai dengan kebenaran roh kudus, kebenaran kitab suci, tradisi suci, dan ajaran suci. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, akal sehat, mengatakan bagaimana mungkin hamba-hamba Tuhan ini tega menafsirkan teks-teks itu dengan cara pikir mereka sendiri yang tanpa dasar dalam konteks sejarah keselamatan. Untuk itu kita harus taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan roh kudus yang telah membimbing para rasul dan para penerusnya dalam tradisi suci kepada semua kebenaran sejati. Itulah sebabnya dalam bimbingan roh kudus kita taat pada ajaran gereja katolik kita yakin akan kebenaran sabda Tuhan dalam kitab suci dengan penafsiran yang sesuai tradisi dan menerapkan iman kita karena pertolongan roh kudus sendiri. Di luar itu kita bisa mempertanyakan apakah itu berasal dari roh kudus atau dari roh yang lain. Santo Paulus kepada umat di Korintus yang pertama bab 2 ayat 12 mengatakan kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita dan itulah kebenaran iman yang mengakar dalam sejarah keselamatan kita. Semoga mereka-mereka yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita imani selalu dijaga dan dijauhkan dari kejahatan dan dilindungi Tuhan. kita tetap dengan penuh kasih roh kudus membimbing kita pada kasih yang sejati. Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjang dengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putera dan roh kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam. Berkah dalam.